Intro Satpol PP Kota Semarang menertibkan pedagang para pekas di Kompleks Kota Lama pada Senin lalu Terjadi adu mulut karena para pedagang menolak ditertibkan Satpol PP Kota Semarang menertibkan sekitar 40 pedagang yang berjualan di Jalan Sendowo Kompleks Kota Lama pada Senin 11 Oktober 2021 siang Para petugas Satpol PP setibanya di kawasan itu langsung menertibkan dengan cara membongkar lapak yang berdiri dan menyita partisi pendukung seperti meja, kursi tinda, dan barang dagangan Saat penertiban terjadi keributan dari para pedagang kepada petugas Satpol PP Bahkan ada seorang pemuda yang mengajak petugas bertarung Namun hal itu hanya berlangsung 10 menit Situasi kembali kondusif saat petugas memberikan tenggang waktu 30 menit kepada pedagang untuk membereskan barang dagangannya Kepala Satpol PP Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan penertiban dilakukan karena kawasan tersebut menjadi kumuh akibat banyaknya pedagang Karena kumuh hal itu mengganggu kenyamanan daerah wisata Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Kepala Satpol PP Tadi berita dari Pak Wali Dicek mas, kita cek semangat luar biasa Maka kami tersebut Nanti terdua-dua yang kita juanya akan undang Janganlah begitulah Sehormatif Karena ini kan lahan-lahan yang sudah termasuk jahreh wisata itu lho bak Kita akan adotin seperti ada di Semongan Dua hari sekali kami akan mobil Seorang pedagang botol bekas, Maya, mengaku sebenarnya mengetahui bahwa kawasan itu larangan berdagang. Namun kawasan itu menjadi lahan yang tepat agar dagangannya laku terjual. Ini kenapa, Bu? Mohon maaf, masih berjualan di sini, Bu? Nah, kita harus berjualan ke mana? Kalau memang berjualan kan harusnya dikasih tempat, Mas. Kita pernah memang dikasih tempat dulu di Gendok, tapi ternyata tempat itu sudah ada yang memiliki. Jadi kita tidak bisa menempati itu, tempat di situ. Akhirnya kita kembali lagi ke sini. Kembali lagi di sini? Mulai kapan, Bu? Ya, sebenarnya sudah lama sih. Sudah lama ya, Bu? Bu, sudah diberitahu kalau ada ini apa? Hari ini? Kalau hari ini tidak dikasih tahu-tahu Pak Fajar dan belom bolanya datang. Oh gitu. Holi melaporkan dari kota Semarang, Jawa Tengah.